Ayo geduk terus tuh guys bikin Arsia tuh kalian lagi numbuk-numbuk tuh guys 2 jam lebih atau 3 jam tuh guys Arsia Ayo terus membikin bubur daging ya temen-temen ini dagingnya udah aku repus udah dikasih bawang satu siu nah ini berasnya udah aku cuci 4 gelas ya temen-temen taruhkan perasnya temen-temen temen-temen dan ini airnya sudah menyusut sekarang sama aku di tutup sama geskir ya taruh di api yang kecilnya setelah 2 jam di api yang kecil sekarang dibuka dan di membikin bubur daging ya temen-temen ini dagingnya udah aku repus udah dikasih bawang satu siu nah ini berasnya udah aku cuci 4 gelas ya temen-temen taruhkan perasnya temen-temen temen-temen dan ini airnya sudah menyusut sekarang sama aku di tutup sama geskir ya taruh di api yang kecil setelah 2 jam di api yang kecil sekarang dibuka dan di bubur daging tuh temen-temen nah ini burih ini teh ini hasilnya ya temen-temen dan sekarang ditaruh di apa namanya di tempat nasi sawibat arsia rumahan biasanya ini di bikinnya di luar di dalam tanah jadi di kubur temen-temen tuh temen-temen nah ini hasilnya sekarang sudah tercampur rata dengan berasnya dengan nasinya temen-temen tuh temen-temen tuh enak gurih ini teh ini hasilnya ya temen-temen dan sekarang ditaruh di apa namanya di tempat nasinya sawibat arsia rumahan biasanya ini di bikinnya di luar di dalam tanah jadi di kubur arsia namanya temen-temen bericet jadi selamat menikmati